Saudara gempa 7,8 Magnitudo mengguncang Turki, 123 WNI dievakuasi dari 5 wilayah terdampak, salah satunya di Karaman Maras. Lebih lengkap soal evakuasi WNI terdampak gempa Turki, kita bergabung dengan Hamam Horizon WNI di Karaman Maras, Turki. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Hamam. Selamat sore. Bagaimana kondisi Anda sore hari ini, Mas Hamam? Alhamdulillah sehat, dan kami maswa Indonesia yang di Karaman Maras sudah dievakuasi oleh KBRI, dan sekarang sedang di Wisma Kedutaan KBRI di Ankara. Jadi ada berapa orang tepatnya WNI yang saat ini sudah dievakuasi? Apakah betul 123 dari total WNI? Untuk saat ini yang sudah sampai di Ankara baru maswa Indonesia di Karaman Maras dan maswa Indonesia di Gaseyantep. Sekitar mungkin ada 70-80-an orang. Ini sebagian besar mahasiswa atau memang pekerja? Sebagian besar mahasiswa, Pak. Sebagian besar, Mas. Di WNI di Gaseyantep dan Karaman Maras. Untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana, Mas Hamam? Apakah tercukupi secara keseluruhan? Untuk kemarin sebelum kita dievakuasi agak sedikit kurang ya, karena balai bantuan dari pemerintah belum menyeluruh di titik-titik tempat kita mengungsi. Belum terpenuhi secara keseluruhan. Apa yang paling mendesak saat ini dibutuhkan untuk teman-teman di sana? Makanan dan pakaian, karena cuaca di Turki sedang musim dingin, Pak. Jadi, Mas Hamam ini sudah dievakuasi tadi malam, betul ya? Dari Karaman Maras menuju Ankara. Oke, kondisi saat itu di Karaman Maras seperti apa? Apakah sudah dipastikan tidak ada lagi WNI yang berada di sana? Masih belum dipastikan, kalau yang selain mahasiswa Indonesia, masih belum dipastikan sudah keevakuasi semua, Pak. Masih sedang dicari infonya lagi. Mas Hamam, saat ini rencananya apakah akan menetap sementara waktu di Ankara? Atau akan ada proses selanjutnya? Atau mungkin akan dipulangkan ke Indonesia? Mungkin masih di Ankara sampai ada keputusan dari pemerintah Turki. Apakah kuliah diberhentikan atau enggak. Baru selanjutnya bakal ada info terbaru terkait bakal balik ke Indonesia atau tidak. Oke. Mas Hamam, ada satu WNI kita yang berada di Turki menjadi korban meninggal dunia. Apakah Mas Hamam cukup mengenal ataupun mengetahui informasi ini? Kebetulan saya juga baru dapat infonya ketika sampai di Ankara ini, Pak. Soal WNI yang meninggal itu. Kalau mahasiswa Indonesia, insya Allah aman semua. Cuma ada satu orang yang luka ringan saja. Mas Hamam, karena juga mendapatkan informasi terkait dengan WNI kita yang menjadi korban meninggal dunia. Apakah ada informasi kapan WNI tersebut dipulangkan? Kalau untuk itu masih belum dapat infonya, sayang, Pak. Belum dapat infonya, ya? Ya. Baik. Mungkin bisa diceritakan saat ini kondisinya ditempatkan di mana, Mas Hamam, di Ankara ini? Di Wisma Kedutaan KBRI. Kita nginap. Total 123 di situ, atau ada warga negara lain yang ikut dibantu pengamanannya? Untuk di Wisma KBRI sendiri untuk WNI saja, Pak. Nggak ada warga negara lain kita. Baik. Apa yang paling dibutuhkan saat ini selain baju, makanan? Mungkin yang paling penting itu saja sih, Pak. Yang lainnya mungkin belum terlalu penting. Itu gitu ya. Oke. Mas Hamam sudah berhasil menghubungi keluarga di Indonesia? Sudah, sudah. Semenjak hari pertama malamnya, saya sudah bisa mengabari keluarga di Indonesia. Mas Hamam, saat gempa terjadi pada Senin lalu, ini kan lokasi Mas Hamam di Karaman Maras, termasuk wilayah yang cukup terdampak parah. Saat itu, apa aktivitas yang sedang dilakukan Mas Hamam? Jika boleh di-share sedikit ke kita. Saat itu ketika gempa itu, saya sempat kebangun dua kali sebelum gempa, sekitar jam 2, jam 3. Nah, ketika jam 3 itu, saya memutuskan untuk tidak tidur lagi, main handphone. Nah, ketika sejam kemudian, jam 4, sekitar jam 4, itu mulai terasa getar. Mulai terasa gempanya sangat kencang sekali, dan ketika itu pula, saya dan teman saya langsung bergegas keluar dari apartemen. Dan alhamdulillahnya, bisa keluar kita berdua. Kondisi bangunan apartemen Mas Hamam? Terakhir yang setelah keluar itu masih bisa berdiri, tapi sekitar daerah apartemen saya sudah banyak yang untuk. Dan kemungkinan kalau memang ada gempa susulan terus-menerus, sepertinya sudah runtuh juga, karena terakhirnya, yang saya lihat, sudah sangat parah. Saat gempa terjadi, apa tindakan yang saat itu Mas Hamam melakukan? Apakah langsung menghubungi KBRI setempat? Tindakan saat itu saya langsung menghubungi Ketua PP Turki, dan minta langsung diinfokan ke KBRI. Baik. Untuk upaya evakuasi, saat itu prosesnya apakah berjalan cukup baik, atau ada kendala? Agak terlambat kedatangannya di Karan Maras, karena banyak kendaraan yang lalu-lalang, dan izin untuk melewati Karan Maras itu agak diberketat. Makanya jadi macet di jalannya, Mbak. Kami juga mendapatkan info bahwa jalur yang akan dilalui oleh tim penyelamat untuk mengevakuasi teman-teman WNI, cukup sulit karena banyak bangunan yang runtuh dan juga cuaca yang bisa dikatakan cukup buruk. Apakah saat ini Mas Hamam masih punya kenalan WNI yang mungkin masih terjebak di lokasi gempa, selain di Karan Maras? Selain di Karan Maras, mungkin kurang tahu juga kalau di Gaziantep dan sekitarnya. Karena sepertinya kenalan saya sudah kesini semua, mahasiswa terkhususnya. Oke, Mas Hamam, jika boleh berharap, apa teman-teman mahasiswa di sana yang diharapkan? Apakah akan tetap bertahan di Ankara, atau memang berharap untuk dipulangkan sementara waktu ke Indonesia? Kalau memang tidak mungkin lagi di Ankara, berharap pemerintah Indonesia membantu kita untuk pulang ke Indonesia. Karena pakaian barang-barang kita memang sudah susah buat diambil lagi di Karan Maras. Baik, baik. Tapi untuk komunikasi dengan keluarga di Indonesia bisa terfasilitasi? Betul Mas Hamam? Masih bisa terfasilitasi. Baik, baik. Terima kasih untuk informasinya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga keselamatan Anda dan teman-teman warga negara Indonesia di sana. Mudah-mudahan segala kebutuhan bisa dapat kami informasikan dan segera disampaikan ke Turki. Oke, terima kasih WNI Indonesia yang saat ini sudah berhasil dievakuasi. Saat ini lokasinya sudah berada di Ankara, Hamam WNI kita.